KPU Sulawesi Utara telah melakukan verifikasi terhadap seluruh bakal pasangan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian dikatakan Edy Hagurning, kuasa hukum KPU Kabupaten Kepulauan Talaut, kepada Majulis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang perselisihan hasil pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Senin 20 Januari 2014. Menurut Edy Gurning, KPU Sulawesi Utara sebagai pelaksana pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Talaut berdasar putusan DKPP telah berusaha melaksanakan pemungutan suara di Desa Ryung dan Desa Ryung Utara. Namun pemungutan suara itu ditolak oleh warga kedua desa tersebut karena bakal pasangan calon yang berasal dari desa tersebut tidak lolos sebagai pasangan calon peserta pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Talaut. Sementara dalam tanggapannya pasangan Sri Wahyuni Manalip Petrus Simon Tuange melalui kuasa hukumnya Awakil Kamal membenarkan tidak terlaksananya pemungutan suara di Desa Ryung dan Ryung Utara karena adanya intimidasi dari masa pasangan nol di Tuwolu, Iren, Ryung. Lebih lanjut, Awakil Kamal membantah tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pasangan Sri Wahyuni Manalip Petrus Simon Tuange. Menurut Wakil Kamal, justru pemohon Konstantin Ganggali selaku petahanan Bupati Kepulauan Talaut memiliki peluang untuk melakukan pelanggaran tersebut dengan menggerakkan PNS. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada selesai 21 Januari 2014 untuk pemeriksa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak. Ilhamiradi, Hamdi, MKTV News, melaporkan.